Diduga usai melakukan suntik KB, pemirsa seorang ibu rumah tangga Kabupaten Cianjur mengalami kebutaan. Sebelum diketahui secara pasti penyebab kebutaan yang dialami oleh korban, hingga saat ini pun korban masih menjalani perawatan medis di RSUD Sindang Barang. Beginilah rekaman video amatir keluarga saat memperlihatkan kondisi Susi Febrianti, 19 tahun, seorang ibu rumah tangga warga kampung Ci Erih, Desa Jayagiri, Kecamatan Sindang, Barang Cianjur Selatan, setelah kehilangan penglihatannya. Diduga setelah Susi Febrianti melakukan suntik KB di salah satu klinik yang tidak jauh dari rumahnya. Bahkan sebelum kehilangan penglihatannya, Susi Febrianti sempat mengalami kejang-kejang terlebih dahulu. Menurut Ipang, suami korban, sebelum melakukan suntik KB, istrinya sempat dilakukan perawatan medis terlebih dahulu di sebuah klinik yang tidak jauh dari rumahnya untuk diberikan infusan lantaran kondisinya drop akibat kekurangan darah pada sore kemarin. Setelah itu, Susi pun akhirnya diperbolehkan pulang pada malam harinya dan diberikan obat. Setelah itu, Susi pun kembali datang ke klinik tersebut pada siang hari untuk melakukan suntik KB. Setelah dilakukan suntik KB, Susi alami kejang-kejang hingga kehilangan penglihatannya. Di dalam rumah sakit itu siapa? Istrinya kenapa? Awalnya gimana, Bang? Awalnya itu saya sakit, mau minta ke dokter. Itu kan ada klinik yang lakar, saya akan dihimpus. Di dalam rumah sakit itu, bilang dokternya harus dihimpus. Dokter atau mantri? Mantri, mantri. Harus dihimpus. Belum diketahui secara pasti penyebab kebutaan tersebut, saat ini Susi Pebrianti tengah menjalani perawatan medis di RSUD Sindang Barang, Cianjur Selatan.